Terima kasih Saya merasa sangat terhormat Ketika kita Merencanakan sebuah silaturahmi Kita akan berdiskusi Saya membayangkan Berjumpa dengan beberapa pengurus Ternyata beberapanya demokrasi itu Luar biasa Luar biasa Begitu hangat sambutannya Insya Allah Ini penanda bahwa kita siap Untuk jalan bersama-sama ke depan Bahwa keinginan untuk jalan bersama Itu bukan keinginan dari puncak Keinginan jalan bersama adalah Keinginan yang bergerak dari seluruh arah Kita menginginkan Indonesia yang Terus menerus memperbaiki Setiap fase kita terus melakukan Perbaikan Dan kita ingat bagaimana Dalam perjalanan pemerintahan Ketika demokrasi Dijaga ketika institusi Ditegakkan Ketika transparansi Good governance dipertahankan Kami melihat Masa He meneruskan Tradisi itu Yang dibangun di masa Pak SBY Ketika partai demokrat Kada waktu itu Menjadi partai yang Memberikan peran dominan Kita ingin agar tradisi itu Kita ingin agar tradisi itu Terus terjaga Tradisi menjaga demokrasi Menjaga sportifitas Menjaga kesetaraan Di dalam semua aspek Dan itu juga yang kita banyak bahas Selama ini Jadi dalam diskusi kita Kita ingin berbicara tentang Bagaimana ada Keberlanjutan atas apapun Yang sudah dikerjakan Tapi juga kita harus melakukan perubahan Untuk kebaikan bagi semuanya Dan ini Bagi disampaikan Tidak mungkin dikerjakan sendirian Tidak mungkin dikerjakan sendirian Ini harus dikerjakan Bukan satu orang Bukan dua orang Bukan lima orang Bukan sepuluh orang Ini perlu dikerjakan Berjuta-juta orang Secara bersama-sama Karena itulah Silaturahmi Pada pagi hari ini Bukanlah sebuah akhir Ini insya Allah menjadi awalan baru Awalan baru Tapi juga ini bukan hal yang baru Karena seperti disampaikan Kita berinteraksi Sudah amat panjang Ketika Mas Ahye masih Berada di tugas TNI Saya berada di kampus Kita sudah berinteraksi Begitu juga kan begitu banyak teman-teman Di jajaran Kepengurusan Partai Demokrat Kita berinteraksi panjang Tapi justru karena interaksi panjang itu Terbangun Intimasi Terbangun Trust Ketika ada kepercayaan Ada kedekatan Maka perjalanan panjang Bisa kita lewati bersama-sama Nah sekarang kita Saya sampaikan tadi Memulai awalan baru Bukan baru Ini awalan yang baru Karena kita sudah berjalan selama ini Bersama-sama Insya Allah Dengan obrolan yang kita sudah lakukan tadi Insya Allah nanti kita akan ada Kelanjutannya Dan harapannya Kelanjutannya itu akan membuat Arah Untuk kemajuan Indonesia Yang lebih baik ke depan Kita semua sedang dalam percakapan Apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasem Sekarang kita berbicara juga dengan teman-teman di Demokrat Insya Allah nanti percakapan juga meluas dengan PKS Yang mudah-mudahan nanti membangun sebuah Sebuah aliran baru Di dalam kita membangun Indonesia yang lebih baik Percakapan ini semua bagian dari tanggung jawab kita Kita memiliki tanggung jawab yang sama Untuk membuat Indonesia lebih baik Dan kita semua ingin menjalankan amanat ini Apapun amanat yang diembankan dengan sebaik-baiknya Saya ingin sampaikan sekali lagi Masahe yang saya hormati Dan seluruh keluarga besar DPP Demokrat Kami Saya menyampaikan terima kasih Apresiasi Sebuah awalan baru yang amat mengesankan Insya Allah ini benar-benar Memperkuat ikatan silaturahmi kita Memperkuat komitmen bersama kita Memperkuat ihtiar kita Untuk kita bisa bersama-sama Membuat Indonesia kita menjadi lebih baik Terima kasih Demikian bisa saya sampaikan Kurang-kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Deklarasinya kapan pak? Deklarasinya kapan pak? Deklarasinya kapan pak? Ini kamera ini dulu Tangan naik Terima kasih Terima kasih teman-teman ya Soalnya sudah mau jumatan mohon maaf Jadi kita takut terpotong nanti kena jumatan Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baiklah pemirsa baru saja kita menyaksikan Konferensi pers yang disampaikan oleh Ahaye dan Anis Terkait dengan pertemuannya Yang berlangsung dari sejak pukul setengah 10 pagi tadi Keduanya menyambut positif dan menyambut hangat Pertemuan yang berlangsung hari ini Bagaimana tadi kita menyaksikan Ahaye menggabarkan persahabatan dengan Anis Yang sudah berjalan cukup panjang dan lama Dan dikatakan tidak akan retak karena kontestasi pemilu 2024 Dan dikatakan akan membangun semangat yang kuat Untuk membawa perubahan bagi Indonesia Kemudian juga Anis tadi memberikan statement Bahwa Ya disambut dengan hangat oleh keluarga besar Demokrat Dan ada keinginan untuk berjalan bersama Dan tentu keinginan itu datang dari seluruh arah Keduanya akan siap menjaga Tradisi demokrasi dan sportivitas Yang diusung oleh Demokrat selama ini Dan itulah hasil pertemuan keduanya Dan pemirsa kita harus cedah dulu Kami akan kembali dengan informasi lainnya